Pemirsa, rapat lanjutan pemaparan data dan rancangan kebijakan dampak ekonomi pasca COVID-19 dilaksanakan pada Kamis 25 Juni 2020. Rapat yang dilaksanakan dengan menggunakan video konferensi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri, Sardison. Berbagai hal penting dibahas dalam rapat-rapat lanjutan pemaparan data dan rancangan kebijakan dampak ekonomi pasca COVID-19 ini, diantaranya tindak lanjut pengumpulan data dari berbagai instansi vertikal maupun OPD. Kemudian terkait perkembangan dan laporan situasi sektor perekonomian di Provinsi Kepri beberapa waktu yang lalu. Selain itu juga dibahas mengenai perlu adanya sinergitas antara OPD dengan instansi vertikal terkait dalam rangka menggesa pelaksanaan kebijakan stimulus perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya akan segera dibentuk tim koordinasi bersama yang melibatkan PM Prof. Kepri dan instansi vertikal, APINDO, serta PHRI yang bertugas saling bersinergi dalam upaya merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi Kepri melalui payung hukum SK Gubernur. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ada diskusi kita 4 minggu yang lalu, dari awal. Dan saya ingin menitim saja, walaupun kita dua hari ini juga sedang menjermati. Terutama dari BI juga sedang men publis, sebenarnya lebih lengkap. Ini media, berkait dengan ekonomi makro kita. Ini juga desek andalan pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan kontribusi yang terkena siktifikan. Ya, pertumbuhannya 2,34 persen, kemudian konstruksi 1,48 persen, kemudian perdagangan, termasuk juga pendagang besar dan ikiran dan segala macamnya. Tapi pada turunan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi itu walaupun turun, tapi tetap tumbuh. Ini bahasanya tumbuh dulu. Karena sebagian orang minus. Di beberapa tempat, beberapa negara itu kondisi turunan pertama itu sudah ada minus, tapi kita masih tumbuh 2,66 persen. Ini tumbuh itu yang kita, walaupun lambat. Ini kami sampaikan supaya sawung-sawungan BPD juga bisa mencermati ke mana arah sektoral kita itu, dan apa pengaruh yang memang signifikan dari setiap perubahan situasi ekonomi global itu, sektor-sektor real, itu selain dengan bidang di masjid kita. Itu sebenarnya yang kami sampaikan. Kemudian secara di APPN pun sebenarnya ada pergerakan bagu APPN yang cukup, APPN maksudnya yang cukup signifikan penurunannya, hampir semua kemantra itu turun. Ramadhan Syah, tim Liputan TV Geperi dari Tanjung Kinang mengapa enggak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.